selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian kita berjumpa lagi di dalam rehat renungan harian toraya edisi kamis 15 juni 2023 kita akan membaca mendengarkan merenungkan firman Tuhan sebelumnya mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih dan kau selantiasa nyata menyertai kehidupan kami Tuhan kembali sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan antifras kami karena Tuhan kepada kami semua masing-masing tapi sebelumnya Tuhan kami akan melandasi kehidupan kami dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firman berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua selalu sekami Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita terambil dari kejadian 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 kejadian 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 Sarah mati dan dikuburkan Sarah hidup 127 tahun lamanya itulah umur Sarah kemudian matilah Sarah di Kriati Arba yaitu Hebron di Tanah Kanaan lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya sudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu lalu berkata kepada Banhead aku ini orang asing dan pendatang diantara kamu berikanlah kiranya kuburan milik kepada aku di tanah kamu ini supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu Banhead menjawab Abraham dengarlah kepada kami Tuhan ku Tuhan ku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Banhead penduduk negeri itu serta berkata kepada mereka jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepada aku gua mahpelah miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya baiklah itu diberikannya kepada aku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Banhead maka jawab Efron orang head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Banhead oleh semua orang yang datang di pintu gelbang kota tidak tuanku dengarkanlah aku ada yang itu kuberikan kepadamu dan gua yang disanapun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsa kuberikan itu kepadamu kurukanlah istrimu yang mati itu lalu sujudilah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku aku akan membayar harga ladang itu terimalah itu daripada aku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu disana jawab Efron kepada Abraham tuanku dengarkanlah aku sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak apa artinya itu bagi kita kuberikan sajalah istrimu yang mati lalu Abraham menerima usul Efron maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan dengar oleh ban head itu 400 sikal perak seperti yang berlaku diantara para soldagan demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpelah di sebelah timur Mamre ladang dan gua yang disana serta segala pohon di ladang itu bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian depan mata ban head itu di depan semua orang yang datang di pintu kerbang kota sudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya dalam gua ladang Mahpelah itu sebelah timur Mamre yaitu Hebron di tanah kanaan demikianlah dari pihak ban head ladang dengan gua yang ada disana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya amin firman Tuhan bapak ibu serang saudara judul perlindungan kita hari ini kamu tidak sendirian kamu tidak sendirian seorang ibu sangat terpukul karena kehilangan anak yang dikasihnya seorang anak laki yang baru duduk di bangku sekurah dasar ibu ini makin tertekan karena suaminya sedang berada di perantauan dan sulit untuk pulang menguburkan anaknya dalam duka yang mendalam itu sang ibu merasa sendirian menanggung duka yang dalam itu kondisinya semakin memprihatinkan karena duka itu namun kedatangan keluarga dan tetangga membuatnya lebih tenang demikian pula yang dialami oleh Abraham ketika Sarah istrinya meninggal dia sangat terpukul karena sedang berada di negeri orang tapi Tuhan tidak meninggalkan Abraham seorang diri dalam kedukaan yang dialaminya Tuhan justru memakai orang head yang tinggal di negeri itu untuk menolong Abraham mereka justru menyediakan kuburan untuk Abraham dapat menguburkan Sarah istrinya kalau Abraham menguburkan istrinya di gua mahpila dengan bantuan Bani Head kehadiran Bani Head membuat Abraham lebih tenang dan sangat tertolong Tuhan tahu keadaan yang dialami oleh Abraham yang sangat pedih ditinggal Sarah istrinya disinilah Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada Abraham melalui orang head yang tinggal di negeri itu akhirnya Abraham tidak merasa sendiri karena melalui orang head Tuhan menolongnya kita sering mengalami kesulitan dan pergumulan hidup penyakit persoalan keluarga dan pekerjaan atau bahkan kedukaan kita mungkin pernah merasa sendirian dalam pergumulan itu tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu setia menolong kita dengan caranya sendiri walaupun Abraham beriman namun sebagai manusia dia punya keterbatasan namun Tuhan yang setia tetap menolongnya amin mari kita berdoa apa dalam surga terima kasih firmanmu mengajar kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian seperti Abraham yang ditolong Tuhan dalam kedukaan pergumulan hidup yang dialami oleh Abraham terima kasih saat senjimu itu kepada kami saat ini kami akan kembali memulai aktivitas kami berkati kami semua agar boleh melakukan segala aktivitas karunia Tuhan kepada kami semua ke dalam surga kami membawa pelayan-pelayan Tuhan kepada tangan kasih-Mu bawa pendidikan sekeluarga menjadi sekerja ukur-kurus sekolah minggu kami Tuhan pengurus-pengurus OIG aku berkati mereka semua dalam pelayanan dan pekerjaan yang aku ombankan kepada mereka masing-masing saudara-saudara kami orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh engkau boleh sembuhkan Tuhan yang berduka engkau boleh hiburkan orang-orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau ikuatkan iman percaya mereka anak-anak kami yang bersekolah aku berkati mereka dalam menempuh pendidikan anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup yang mencari pekerjaan engkau tunjukkan jalan terbaik kepada mereka Tuhan pemerintah kami engkau bimbing aku pimpin agar boleh memimpin kami dengan bijaksana ampuni semua selalu kami Tuhan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian perlindungan kita hari ini semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati